Halo Assalamualaikum Salam sejahtera Saya itu tertarik dengan Susata Agro Kopior, ini berarti Kelopok Kopior ya Ini di desa ke nanti Kecamatan Dupu Seti Ini kayaknya banyak lapak kopior disini Langsung dari pohonnya Saya mau masuk ya Nanti saya pengen ngobrol-ngobrol juga Dan mencicipi es kopior Isi mas ya Garang loh Ini ada wisata seperti ini Tuh, lihat ya Ini bapak yang punya Nanti kalau diizinkan ketemu Pengen ngobrol-ngobrol sama bapak Temannya juga asik, bersih Saya sekarang sudah bersama owner dari wisata ini Kampung Argo Kopior Bersama Pak Haji Ismail Pak ya Kita sambil jalan Pak ya Ini Sejak kapan Pak ini Berdiri ini Pak? Untuk penanaman pertama itu 2016-2016 Setelah 2018 Pertengahan itu Kopior sudah berbuah Langsung kami buatkan Fasilitas Tujuan pertama Untuk kebutuhan Namun pada akhirnya Tempat-tempat ini Dirasa nyaman untuk pengunjung Terus terjadilah Satu kuliner Edukasi Juga terbentuk wisata Betul sekali Ini asik banget Pak Soalnya Pak Oke Ini juga Apa namanya Setiap orang bisa Mencoba kuliner-kuliner Kuliner-kuliner yang ada disini Termasuk Kopior itu sendiri Pak ya Kami mencoba Untuk memberikan Salah satu kuliner Beberapa sajian Antara lain Kita bisa menyiapkan Permintaan Yaitu Persajian bilah Juga ada yang Kacang petik Langsung dari pohonnya Juga kepengen Ada yang Lebih tahu Kelapa kopior yang di atas Dan yang bedanya Oh gitu Terus emang bedanya seperti apa Pak Bedanya memang jelas Kalau yang kopior itu Memang karena bedanya normal Terutamanya lebih awal Itu suaranya Di tokok Atau di deteksi Cara manual itu Antara yang normal Dan yang tidak beda Oke Oke Nanti ini Tata ini Nah gimana Pak Ini Kalau kopior itu suaranya Kayak gini Tapi ini Mudah Pak ya Ini memang Sudah layaknya Dikonsumsi Layaknya udah Dikonsumsi Kayak gini Oke Kalau itu yang sudah Kalau normal itu Hampir suaranya kayak gini Ini berarti kayak Kelapa normal gitu Pak Iya Berarti Berarti satu pohon itu Tidak kopior semua Pak ya Tidak kopior semua 60% 50% Jadi nanti Keuntungannya Yang tidak kopior ini Nanti langsung Kita bibit Kita bibit Nanti niru kegennya Oh Kalau kopior bibit Tidak jadi Tidak jadi Jadi kalau seperti ini Ini bisa untuk bibit Pak ya Tidak bisa Ini kalau kopior tidak bisa Tapi ini kopior gak Ini kopior Yang kering-kering itu Pak ya Itu Jadi yang Kopiornya Saya sudah ambil Tinggal yang normal Normal ini Untuk kombisikan Pak Nanti Oh Jadi yang bibit Yang kita kopior Berarti tau Pak ya Misalkan satu janjang ini Antara yang kopior Sama yang enggak itu Sudah kelihatan Sudah kelihatan Ukurannya Kalau kopior Kelapa nih Kalau kopior itu 4 bulan setengah Sudah terlihat kopiornya Karena tidak normalnya Dan genetiknya Kalau kopior Ya kelapa yang normal Itu membutuhkan waktu 6 bulan setengah Belum kelihatan Kocak Lebih tua dulu Pak Lebih tua dulu Aduh mantap Ini semuanya ada berapa pohon Pak Ini Pak Kurang lebih 45 Kemarin 70 65 Pak Cuma ada Penambahan fasilitas Terus Kami kurangi Oke Cuma kami punya 3 lahan Oh 3 lahan 3 lahan Ini termasuk salah satunya Yang kedua Itu pembibitan Di sana Penambahan pembuahan Juga disampaikan Terus ini kalau misalkan Dari apa Mulai buah Sampai Apa namanya Berbuah Iya itu Penanaman pertama Sampai berbuah Itu Kalau kita rawat Sejak dunia 2 tahun 3 tahun setengah Sudah berbuah Itu Sampai berapa tahun Kedepan Pak Sampai puluhan tahun 60 tahun juga bisa Selama tidak dimakan hama Seperti itu Pak Itu sudah lama juga Pak Itu 3 tahun Setengah 4 tahun itu Pak Itu Buahnya banyak sekali Bulunya waktu viral ini juga ada petik kopior Buahnya juga di bawah Semakin tinggi Tambah usia semakin tinggi Terus seperti ini Jadinya Misalnya ya sudah lah Pengen mencicipi Pesan langsung Ada edukasi petik Dari pohonnya juga bisa Kami melayani Terus untuk harga sendiri Pak Kalau untuk satu porsi Atau satu Ini Untuk harga Perporsi 20 ribu Kalau Kopior buah 15 ribu Kalau buah Kayak gini Itu tergantung Diameter besar kecilnya Mulai harga 30 sampai 75 Jadi diameter ini Mempengaruhi harga Yang kecil 30 Yang besar Sampai Berapa ini Pak Kalau ini 40 Ini termasuk besar Pak ya Termasuk besar Karena ini Serapunnya tipis Bisa kami Sampaikan bahwa Ini isinya full Ada pun pengajian ini Saya menjadi 5 4 Wah luar biasa Untuk kan Mari kita Berusaha Berkuliner juga masuk Budidaya Inilah ya Pak Kelapa kopior Mungkin Saya akan mencoba Ini Kelapa kopior Yang sudah dibikin es Masih sirup ya Ini jelas beda Kelapanya Pada Hancur Itu khas dari Kelapa kopior Saya mau coba Jadi ternyata disini tuh Ada beberapa menu Yang bisa disantap Dan mengenyangkan Ini Saya pilih Bandeng bagar Ini ada beberapa sambal Yang dikasihkan Disini ada sambal Ini terasi Sama sambal Ijo Jadi Saya penasaran sama Rasanya Saya coba Ini sih Panas Sambal hijurnya Panas apa Pedasnya Dark Dark artinya gelap Oke berarti Nikmat sekali Pemirsa Penasaran dengan Tempat wisata ini Datang saja ya Di alamat yang sudah Disebutkan tadi Disanti mau? Kenanti Kenanti ya Biasanya Kenanti Kecamatan Dugos Di Kabupaten Mati Lalu di coba Pemirsa Jangan lupa datang ya Menikmati Has Has Mati Jangan lupa 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 Jangan lupa